Oke teman-teman kita bakal lanjut lagi kita main game car mekanik ya jadi kita jadi seorang mekanik mobil teknisi mobil oke jadi kita langsung aja nih kita cari orderan servisan oke ini ada Mazda RX7 kerusakannya ini enggak ketahuan ya enggak dikasih tahu kita ambil aja orderannya langsung kita telepon ya biar datang mobilnya ke showroom kita Bukan showroom sih bengkel ya ini dia jadi ini dia mobilnya mobil balap ya teman-teman Oke kita coba cek kerusakannya apa aja Hai beda cuman mau service ringan ya refill power steering fluid cuman nambah-nambah aja nambah Hai cairan Oke ini gimana nih Hai kita coba cek Oh ini dia Hai refill Oke cuman minta refill gitu teman-teman berarti kita Hai buka kita tambah aja ya hai oke Hai terus Hai disini Hai remnya udah Oh ini Hai ini kita Aduh sayang sekali teman-teman teman-teman salah klik Hai kita pasang lagi Hai kita buka untuk botolnya Ayo kita isi ya Hai tadi dia minta refill malah kita lepas ya teman-teman hai 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 Oke kita cek lagi apakah Hai eh power steering sama coolant Hai coolant ini pasal udah kita isi deh Hai coba kita seder dulu ya hai 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 terus kita Hai isi yang baru karena misinya belum selesai ya tadi kalau udah ada kita tambah hai 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 terus minyak Hai banyak remkah Hai power steering Hai power steering power steering yang mana Oh ini Hai power steering hasilnya kita keluarkan dulu isinya hai 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 terus kita tambah isinya lagi dengan cairan yang baru hai 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 Oke sudah penuh Kita cek Oke sudah selesai teman-teman Oke jadi ini Kita coba Musiknya ya kok gak ada Oke ternyata disini Musiknya kita nolkan aja Terus game volumenya kita naikin ya 40% aja Pantes tadi gak ada suaranya ya teman-teman Nah ini langsung kita Cek lagi ya apakah ada orderan lagi Oke ini ada orderan baru Wow mobil 2012 Hammerdal Oke kita langsung ambil aja Kapan lagi kita jadi Teknisi mobil sport ya teman-teman Ini dia mobilnya Kita Wih mantep banget nih Kita cek-cek dulu ini Mana sih Nah ini Kerusakannya Kerusakannya Aduh cuman Refill-refill aja ya teman-teman Minyak rem Coolant Power steering Windshield Oke jadi Kita coba Bongkar Ini Windshield Oke kita Isi lagi Sampai batas Full ya Oke Terus Terus ABS Pump Apa di belakang ya Oke Engine Suspension Oke kita coba Intip dulu Mana sih Nah ini Nah Dimana Oh ini power steering Power steeringnya disini ya guys Terus Coolantnya disana Minyak rem Coolant Ini Minyak rem ya Expension Oke oke Aman Oke ini dia Langsung kita buka Tutupnya Kita tambah ya Minyak remnya Oke Aman Kita lanjut ke bagian belakang Ini udah selesai Bagian belakang Ke Mana ya Oke ini dia Kita buka tutupnya Langsung kita Tambah aja Oke Sekarang Yang ini Power steering ya Kita buka tutupnya Kita tambah Sampai full ya Batas max Oke Sudah max Kita Cek Oke udah selesai semua Langsung aja Lumayan Dapat 100 dolar ya teman teman Kita cek lagi Mana tau ada Masih lama kan Level Masih banyak ya Baru setengah XP nya guys Oke Jadi kita harus Level 5 dulu Supaya bisa beli Mobil-mobil bekas ya teman teman Oke ini belum ada Orderan masuk Kita perbaiki Mobil yang ini aja Oh ini ada orderan Masuk lagi teman teman For brake Oke ambil Ini kerusakannya Ada di Ram nya Mantap sekali guys Mobilnya Kita ceknya Oke jadi ini Cakram nya rusak ya Oke kita langsung Masukin ke bengkel guys Masuk aja Masuk aja Kita angkat mobilnya Pake hidrolik ya Ini dia Kita naikin Kita beli dulu Spare part nya Ventilage Ventilage Ini 2 Terus Apa tadi ya Caliper Oke Caliper nya 2 Caliper Oke Kita cek dulu bagian mana Yang rusak Yang rusak Bagian sini ya Bagian sini Sama sini Bagian sebelah kanan aja Oh ini Disse nya rusak Oke berarti Yang gak rusak Cuman di bagian Belakang kiri Langsung aja Kita buka Teman Oke kita buka Caliper nya dulu Cakram nya Harus diganti Teman teman Udah Karatan banget Kita ganti Cakram yang baru Kita pasang lagi Caliper nya Kita pakai yang tadi ya Masih bagus Oke Kita pasang Ban Pasang Balot-balot nya Oke Sekarang sebelah Kanan Kita lepas dulu Baut-baut Dan Pelan nya Nah ini udah Karatan banget Kita ganti Caliper nya Udah jelek Tapi Disk Kampas nya Masih bagus ya Oke Kita pasang yang baru Lampas nya Lampas nya Yang tadi Masih bagus Kaliper nya Yang tadi udah Jelek ya Kita kasih yang baru Terus Ban nya Kita pasang Oke Tinggal yang Nih Ini caliper nya Udah Minta diganti Oke Kita pasang Caliper yang Baru ya Udah Kita beli Tadi Tinggal pasang Ban nya Nah Mantap Banet Oke Kita cek Selesai Mantap Kita cek lagi Apakah ada Orderan Ngambil Oke Jadi ini Mobil Ford Ford Apa ini Ford Ranger Ford F350 Super Duty Kita cek Kerusakannya Waduh Banyak Banget ABS Modul Brake Brake Pad Disk Oke Ini harus Masuk ke dalam Mobilnya Karena harus Diangkat lagi Seperti tadi Maka Mesin Hidrolik Kita naikkan Kita naikkan dulu Sambil kita Cek dulu ya Spare part nya Kita beli Break Disk nya 2 Break Pad nya 3 Kalau ABS Tadi kalau gak salah Break Pad nya 3 Break Disk 2 ABS Modul ABS Modul Kita belanja Ini dia Lumayan juga Mahal harganya Oke Kita Cek Bagian mana Yang rusak Bagian Depan Depan Belakang Belakang Oke Yang bagian sini Aman ya Kita Bongkar Bagian Bannya Dulu Oke Ini dia Teman Bo Break Kampas Rem nya Udah Tidak Diganti Tinggal Satu Persen Oke Kita Pasang Yang Baru Kampas Rem nya Kita Pasang Yang Baru Klipernya Maka Yang Lama Ya Masih Bagus Oke Aman Kita Cek Lagi Sebelah Sini Kalipur nya Masih Bagus Sepertinya Oke Masih 89% Brake nya Harus Diganti Oke Kita Ganti Yang Baru Terus Brake Pad nya Yang Baru Kalipernya Yang Lama Masih Yang Lama Masih Bagus Oke Pasang Ban Oke Selesai Tinggal Yang Sini Oke Ini Oras Kita Ganti Tinggal 5% Pasang Pasang Yang Baru Terus Kalipernya Pakai Yang Tadi Masih Bagus Kita Baut Pasang Lagi Ban Ya Oke Kita Cek Dulu Nah Tinggal ABS Modul ABS Modul Biasanya Di bawah Oh Ini Ini Dia Karatan Teman Kita Bongkar Bautnya Ada 6 Oke Kita Ganti Dengan Yang Baru Harganya Mahal Juga 700 Dollar Oke Aman Langsung Kita Klik Finish Teman Teman Nah Mantap Gitu Cek Gak ada Yang Dapat Bonus XP Gitu Ada Dis Suai Bar Front End Link Apa Ini Inner Tirod Oke Ini Kita Gak Tau Ini Apa Kerusakannya Kita Coba Masuk In Dulu Ke Garasi Kita Coba Intip Kerusakannya Karena Ini Baru Pertama Kali Ini Kita Dapat Kerusakan Sepertu Ini Kita Intip Dulu Oh Ini Tiratnya Bermasalah Dan Ini Apa Ini Namanya Di Bagian Suspension Depan Sama Belakang Oke 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 Tirat Kita Naikin Lagi Mobilnya Nah Ini Inner Tirat Kalau Kita Mau Gimana Cara Bukanya Apakah Kita Harus Membuka Bannya Dulu Oke Kita Buka Dulu Bannya B cuando Cabum Buka ikal Buka 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 In Buka 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 hai 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 nah inner tieret kita cari dulu inner tieret Hai inner tier-inertir Hai di bagian mana Hai inner tier hai 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 tirot media saya beli satu Hai langsung kita pasang di sini Hai Oke kita baut disini hai 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 kita pasang bis cakram kita pasang kampas rem kaliper Oke terus tinggal masang rodanya lagi Oke selesai kita cek Oke inertir selesai sekarang Swee bar Swee bar Swee bar Swee bar ini yang mana ya teman-teman Hai Swee bar Hai Oke ini sepertinya nih Hai nah ya bener ini Swee bar Endlink A kita coba cari dulu spare part-nya Swee Swee bar Endlink Front ini ya Hai satu sama yang belakang eh Swee bar Endlink Oke yang Endlink satu lagi kita bongkar dulu okay saya bisa bautnya terpasang yang baru ternyata enggak begitu susah oke aman tinggal pasang lagi ban oke tinggal yang bagian belakang saya di sebelah mana ya kita coba cek oke sebelah sini saya buka dulu bannya kita lepaskan biar gampang penggantiannya oke dia di bagian dalam sini oke tinggal kita pasang lagi bagian takutnya oke mantep banget Kita turunkan Kita cek statusnya Oke ini udah selesai semua itu teman Langsung kita telepon yang punya mobil Kita kabar bahwa mobilnya udah selesai Oke dikit lagi kita naik level teman-teman Kita save dulu Kita lanjut Satu mobil lagi Oh ini Pak Gani Wess gg banget Kita coba cek dulu nih Rusaknya apa sih Mobil-mobil mewah Oh tirot Outer tirot 2 Oke langsung kita masukin Ke dalam bengkel teman-teman Langsung saja Kita naikin Kita cek Outer tirot Outer tirot Oke cuman di bagian depan sini ya Kita beli dulu Outer tirot Kita beli 2 Oke sudah Pasang yang Yang baru Pasang bannya lagi Oke sekarang sebelahnya Kita bongkar juga bannya Oke Sekarang kita lepas Outer tirotnya Kita ganti dengan yang baru Oke Sekarang tinggal pasang bannya Oke Kita turunkan Oke Oke Finish Oke Kita naik level Teman-teman Mantap sekali Sekarang tinggal pasang bannya Oke 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 Sekarang tinggal pasang bannya